Berikutnya kita ke tetanus Tetanus dia karena Bakteri Clostridium Tetani Toksinnya namanya tetanus pasmin Ini toksinnya Patogenisnya karena dia ada luka Akhirnya bakterinya Masuk menghasilkan tetanus pasmin Terus tetanus pasmin ini bergerak melalui Intraaksional Jadi si racunnya ini bergerak secara Intraaksional Terus dia memblok Inhibitory neurotransmitter Terutama GABA karena dia memblok Inhibitory neurotransmitter Jadinya si otot motor neuron ini akan selalu dalam keadaan Kontraksi namanya hiper eksitasi Inilah nanti dia bikin dia jadi kaku Atau spasme Dia ada masa inkubasinya Yaitu 7-12 hari Kalau dia Gejala klinisnya cuma lokal saja Kalau cuma lokal dia paling hanya Nyeri otot Di sekitar luka Nanti dia baru jadi Generalisata Kapan kita bisa tahu ini generalisata atau bukan Kalau ada tanda-tanda ini Pertama trismus teman-teman Trismus itu jadi dia kaku Otot rahangnya ini kaku Jadi dia gak bisa buka rahangnya Seperti itu Kamu paksa buka rahangnya juga gak bisa Berikutnya Risus sardonicus Yaitu spasme otot-otot wajah Kalau ada sampai otot-otot wajah ini Bisa prognosis sudah buruk Karena dia pasti sudah menyebar banget Oke lalu ada Opistotonus Opistotonus ini Dia spasme semua otot skeletal Teman-teman Jadi Termasuk otot-otot di vertebra Jadi si Vetebra ini Harusnya lurus Yang harusnya dia lurus Seperti ini Dia akan jadi melengkung Seperti ini Vetebra nya Seperti ini Dia vertebra nya akan jadi melengkung Nah Kita tahu dari mana Untuk ini melengkung apa enggak Cara meniksa sederhana Teman-teman ya Coba kamu Ambil tangan kamu Terus kamu telusuri Bagian bed pasiennya ya Terus kamu lewati Ke arah punggungnya Kalau kamu bagian bawah tangan Kamu bisa melewati punggung Bawah pasien Tanpa Tanpa ada hambatan Teman-teman ya Dari atas bed gitu aja Jadi telusuri bednya Itu berarti tulang punggungnya Dia Apa itu namanya Melengkung Berarti tulang punggungnya Melengkung Seperti itu Dengan catatan bednya Enggak rusak ya Kalau bednya rusak ya Beda lagi Tapi dengan catatan bednya lurus Seperti itu Jadi kalau kamu telusuri Dari bawah bednya Dari para Sebelah kiri Terus kamu tembus Ke punggung sebelah kanan Itu kamu berarti masuk Ke Opisotonus ya Seperti itu Karena kalau ada orang normal Teman-teman ya Kalau pada orang normal Bagian punggungnya ini Bagian punggung ini Dia akan menyentuh bed semua Teman-teman ya Dia akan menyentuh bed semua Jadi kalau kita mau masukin Tangan kita di bawah punggung pasien Itu akan sangat susah Teman-teman ya Seperti itu Itu cara paling sederhana Tapi Kita sudah tahu Kalau itu ada opisotonus ya Bangga Oke berikutnya Gangguan otonom Teman-teman ya Yang paling takutkan itu Spasmo laring Sama gangguan otonom ini ya Dua ini yang membunuh Teman-teman ya Spasmo laring Sama gangguan otonom Ini yang paling membunuh Pada pasien otetanus Nah Kapan sih luka dikatakan Tentang titanus teman-teman ya Jadi ada yang namanya Tetanus pun won Yaitu pertama Lukanya Tidak ditata laksana Teman-teman ya Bukan 6-8 jam Tentang trauma Enggak teman-teman ya Tapi Lebih dari 6-8 jam Baru diobati Seperti itu Jadi dia dibiarkan ya Kedalamannya Lebih dari 1 cm Berikutnya terkontaminasi Kotor Teman-teman ya Bentuknya Stellat evolusi Atau hancur Irreguler ya Jadi kalau bentuknya Irreguler ini Biasanya bentuknya Pasti-pasti dia terkontaminasi Teman-teman ya Berikutnya Ada ischemic Teman-teman ya Ada ngerasa ischemic Dan terinfeksi Ini ada pus Ada jaringan nekropik ya Ini tetanus pun won Yang tidak pun won Berarti kebalikannya ya Seperti itu aja Oke Berikutnya Klasifikasi tetanus Teman-teman ya Jadi tetanus ini Ada klasifikasinya Ada banyak klasifikasinya Kita belajar yang 2 aja Pertama Petal jawak ya Kita belajar petal jawak Kalau menurut petal jawak Dia ada kriteria 1 Yaitu rahang kaku Spasme terbatas Bisvagia Dan kekakuan otak tulang belakang Jadi sudah ada Opistotonus ya Lalu kriteria 2 Itu cuma ada spasme saja Tanpa melihat frekuensi Dan derajatnya Cuma ada spasme saja Kalau kriteria 3 Dia inkubasi Antara 7 hari Atau kurang Jadi pada masa Inkubasi saja Kriteria 4 Dia pada saat onsetnya saja Teman-teman ya Dari 48 jam Atau kurang Kalau kriteria 5 Dia sudah ada kenaikan suhu rektal Teman-teman ya Kalau sudah ada kenaikan suhu Kayak gini Berarti sudah ada gangguan Ke otonom ya Ini menurut Patel Jawa Berikutnya menurut Eplet Teman-teman ya Menurut Eplet Nah KWPD Pernah nih Keluar menurut Eplet ya Kalau menurut Eplet Ini memang agak panjang Teman-teman ya Tapi ada cara ngapalnya Sebenarnya ya Kalau yang grade 1 Dia pokoknya yang mild Teman-teman ya Belum ada gangguan apa-apa Dia cuma mild Cuma ada spastisitas saja ya General spasticity Nah Kalau yang grade 2 Teman-teman lihat ini aja RR-nya RR-nya di atas 30x per menit Sepertinya itu grade 2 Kalau grade 3 RR-nya di atas 40 Teman-teman ya Nah kalau grade 4 Teman-teman ya Grade 4 Dia sudah ada Autonomic disturbance Teman-teman ya Kalau sudah autonomic disturbance Berarti artinya apa? Dia sudah ada hipotensi ya Dan berdekarding Seperti itu Harusnya hipotensi Harusnya tensinya Hard rate-nya meningkat Teman-teman ya Tapi ini hipotensi Malat apa berdekardia Berarti dia sudah ada Gangguan otonom Seperti itu Jadi yang ablet ini Lebih enak dihafal Teman-teman ya Ini perakuan Dukam BPD Dulu waktu Soal paket Setelah saya yang ujian ya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan? Oke berikutnya Next Tata laksananya teman-teman ya Tata laksananya Secara umum Ya A, B, C Teman-teman ya Kalau dia sudah ada Gangguan otonom Sudah ada gangguan RR Yang mau gak mau Harus dipasang intubasi ya Terus perawatannya Di ruang isolasi ya Hindari stimulus Jadi kalau teman-teman Di rumah sakit tipe A Teman-teman ya Di rumah sakit tipe A Yang perawatnya Ruangnya sudah banyak Sudah lengkap Lengkap Tapi bukan lagi bagus Teman-teman ya Lengkap pokoknya Sesuai standar Untuk tetanus Kalau teman-teman di bangsa saraf Dia ada satu ruangan Yang gelap seperti itu ya Nah ruangan gelap ini Untuk pasien-pasien yang tetanus Terus kalau misalnya Teman-teman juga ke Koas yang di rumah sakit tipe A Di bagian bangsa neonatus Dia ada satu ruangan yang gelap Seperti itu Itu untuk bayi-bayi yang Tetanus neonatarum Yang berikutnya Immunoterapi teman-teman ya Pakai tetanus immunoglobulin Prosesnya 3000-6000 ya Atau nama lainnya Tetagram ya Tetagram ini nama merdagenya sih sebenarnya Yang nama lainnya itu HTIG ya Human Tetano Immunoglobulin Bulbulin ya Kalau gak ada Pakai ATS ATS ini dari serum kuda ya Serum kuda Karena dia pakai serum kuda Kita harus Cek ini dulu ya Alergi apa enggaknya ya Cek Skin test terlebih dahulu Dok lebih dipilih mana HTIG atau serum kuda ATS Yang dipilih adalah HTIG ya Ini pilihan utamanya HTIG ini Kalau di tempat saya sih Sampai ke daerah Sudah ada teman-teman ya Sudah ada di daerah-daerah Meraknya cuma satu itulah Tetagram itu ya Berikutnya Antibiotik Karena dia ini bakteri Kita kasih antibiotik Antibiotiknya Kita harus pakai metronidazole Teman-teman ya Metronidazole adalah DOC Drug of Choice Seperti itu Kenapa pakai metronidazole Karena dia anaerob ya Dia untuk Bakteri anaerob Kalau enggak bisa pakai metronidazole Baru pakai penicillin G ya Tapi DOC-nya adalah metronidazole dulu Kalau untuk dia kejang-kejangnya Kita bisa pakai diacetom ya Ada yang ingin tanyakan Tetanus Enggak ada Kalau enggak ada Kita masuk ke Spondylitis TB Ini infeksi TB Pada tulang belakang Pada vertebra Nama lainnya Port disease Teman-teman ya Oke Tanda Keyword-nya Keyword-nya ada Gibus Teman-teman ya Gibus-nya sudah sampai Ini adalah kelainan tulang belakangnya Seperti itu ya Kalau teman-teman baca soal Ada kata-kata gibus Teman-teman ya Itu berarti Port disease Teman-teman ya Jadi gak usah diragukan lagi Dia penyebaran secara hematogen Teman-teman ya Jadi Kuman TB-nya masuk ke darah Terus menyebar ke Tulang belakang Seperti itu Manifestasi kinerisnya Ya nyeri Pasti ya Nyeri Spasma Kekakuan otot Terus keluhan sistemik TB Teman-teman ya Berdeman Berberan turun Dan pasti ada riwayat TB paru Teman-teman ya Dia pasti ada riwayat TB paru Kadang bisa ada Disertai defisit neurologis Nah ini ya Ini kibus namanya ya Ini Kenapa bisa terbentuk kibus Karena Sikuman TB-nya Dia mendestruksi Vetebra Vetebranya hancur Terus dia Terjadi kainan Karena dia menopang Berat badan Seperti itu Oke pemerintah penunjangnya Ya tuberkuling Skin test Juga bisa ya teman-teman Tes mantoks Lalu dari Darah rutin Terus mikrobiologinya Ada konfirmasi Bahwa ada BTA positif Teman-teman ya Secara radiologi Dari fotopolos Kita cuma bisa Ngeliat kayak gini saja Teman-teman ya Tapi kita sudah bisa Tegak diagnosisnya Dari fotopolosnya Sebenarnya Kalau mau lebih jelas Kita bisa pakai MRA ya Tapi goal standardnya apa? Goal standardnya Yaitu harus Keluar Ini ya Mikrobiologi Jadi dari hasil sampelnya Harus keluar Positif BTA BTA Seperti itu Kita telaksananya Kita pakai Regimen OAT TB extra paru Kita supportif Teman-teman ya Supportif Dan kalau gibusnya Sudah kayak gini Kalau sudah kayak gini Nanti pasti harus Dioperasi Karena ini bisa Mengganggu Ke sarafnya juga Jadi Tata laksanasi Infeksinya dulu Nanti sudah infeksinya Hilang Baru kita tata laksana Tolong belakangnya Kita rujuk ke Spesialis Ortopedi Konsultan Vertebrina Oke Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Gak ada ya Kalau gak ada Kita masuk ke Kejam Pertama kita bahas Epilepsi terlebih dahulu ya Jadi epilepsi ini adalah Kelainan otak Yang ditandai dengan Kecenderungan menimbulkan Bangkitan epileptik Terus menerus Seperti itu ya Nah Untuk menegakkan ini Gak asal saja Teman-teman ya Oh ini kejang Epilepsi Seperti itu ya Enggak teman-teman ya Ini ada kriterianya Yaitu adalah Terdapat dua kejang Tanpa provokasi Yang terpisah dari 24 jam ya Seperti itu Atau terdapat Satu kejadian kejang Tanpa provokasi Dengan kemungkinan Terjadinya kebangkitan Baru ulang Dalam 10 tahun Mendatang ya Misalnya apa Misalnya orang ini Kena stroke Atau habis Post trauma Seperti itu Habis trauma Terus kejang Nah itu kita sudah Bisa masukkan ke Epilepsi Karena dia ada Kelainan dari Ininya ya Ada kelainan dari Sistem sarapusatnya Berikutnya Kalau dari EEG nya Sudah ketahuan Epilepsi Sudah epilepsi Seperti itu ya Nah Gimana kalau dia kejangnya Baru pertama kali Gak ada angin Gak ada apa Dia tiba-tiba Kejang gitu aja ya Gak ada trauma Gak ada infeksi Pokoknya gak ada Ngapa-ngapain Tiba-tiba kejang Nah kalau yang kejang Pertama kali Teman-teman ya Yang kayak gitu Sketariannya Itu bukan epilepsi ya Belum bisa dimasukkan Ke epilepsi Masih belum boleh Dimasukkan ke epilepsi ya Itu diagnosisnya adalah First unprovoked seizure Teman-teman ya Jadi kalau dia kejang Baru pertama kali Gak ada angin Gak ada apa Tiba-tiba dia kejang gitu Itu masuknya ke First unprovoked seizure Nah nanti kalau besoknya Besoknya setelah 24 jam Dia kejang lagi Baru kita boleh bilang Itu epilepsi Seperti itu ya Oke etiologinya apa Dia bisa idiopatik Bisa kriptogenik Dari penyakit-penyakitnya Bisa simptomatis Teman-teman ya Untuk membagian jenis-jenis Epilepsi Secara umum dibagi menjadi dua ya Parsial sama general ya Yang parsial Ternamanya vokal General atau namanya umum Seperti itu Kalau yang parsial Dia ada dibagi lagi Menjadi simple Kalau simple Dia gak ada penurunan kesadaran Dia cuma satu Mungkin dia epilepsinya Cuma gerakin-gerakin tangan Seperti ini Tapi dia sadar Kalau dia lagi Lagi epilepsi Seperti itu Berikutnya Kompleks Teman-teman ya Yang kompleks ini Dia ada penurunan kesadaran Seperti itu Tapi dia kerjanya vokal Seperti itu ya Lalu ada secondary generalize Saya pernah dapet Pasien secondary generalize Boner-boner di depan mata saya Saat itu lagi di meja operasi Dia Apa itu secondary generalize Jadi awalnya dia parsial Dia awalnya parsial Terus tiba-tiba jadi Generalize Seperti itu ya Saya waktu itu dapetnya Di atas meja operasi Jadi pada pasien yang parsial-parsial ini Biasanya pasiennya punya kayak Tingling sensation Dia punya kayak tingling Dia punya kayak Suatu sensasi bahwa Gue akan kejang nih Seperti itu ya Jadi pada parsial itu Dia punya kayak gitu Awalnya waktu itu Pasien saya Dia belum kita bius tuh ya Belum di GA Dia baru-barusan Barusan saya saja Saya pindahin ke atas meja operasi Dari bed pasien Seperti itu ya Tiba-tiba pasien yang bilang Dok saya mau kejang gitu kan ya Saya mau kejang Seperti itu katanya Tiba-tiba tangan kanannya Naik ke atas Terus kejang-kejang gitu Sampai setengah badannya saja ya Jadi tangan kanan Sama tangan kiri Tangan kiri Tiba-tiba kejang Seperti itu Terus tapi dia masih sadar Dok tolong dok Dia ngomong kayak gitu Dok tolong dok Tolong dok Seperti itu ya Nah kami cepat-cepat waktu itu Sudah mau masukin Dia sepam teman-teman Eh gak keburu teman-teman Tiba-tiba dari Dari awal Habis dia ngomong tolong dok Tolong dok Sampai dia kejang-kejang Tiba-tiba dia kejang seluruh tubuh Seperti itu ya Jadi dia sekenanya generalize Seperti itu Awalnya dia cuma Bagian tangan kiri aja Terus jadi kaki kiri juga Tiba-tiba ke semuanya Dan sebelumnya Si orang itu Udah tau kalau dia bakal kejang Seperti itu ya Dia sudah ngomong dok Saya mau kejang Seperti itu Oke Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya batal operasi ya Seperti itu Berikutnya Kalau generalize ya Kalau generalize ini Dia dari awal sampai akhir Dia benar-benar semua Seperti itu Total Nah Tapi ada tipe-tipenya Ada yang absensi atau lena Teman-teman ya Dia bengong Seperti itu Nah pada saat Dia absensi atau lena ini Dia orangnya bengong Seperti itu ya Dia bengong Dia bisa ngeliat yang macem-macem Teman-teman ya Dia bisa ngeliat hantu lah Ngeliat inilah Seperti itu ya Karena apa? Karena impuls otaknya Ngekacau Seperti itu ya Listrik otaknya kacau Jadi dia Impuls sensorinya Dia Nggak kayak orang normal Seperti itu ya Itulah yang fenomena menjelaskan Kalau kamu di sekolah nih Teman-teman kamu Tiba-tiba di depan tuh Bengong Terus dia ngeliat Ada setan di pojok kelas Seperti itu ya Nah jangan-jangan Dia epilepsi Seperti itu ya Tapi yang tipenya Absensi atau lena Dia cuma bengong aja Berikutnya ada yang tipe tonik Teman-teman ya Tonik ini dia kaku aja ya Dia kaku Jadi bukan gerak-gerak gini ya Dia kaku Dia bisa kakunya melipat Fleksi Dia bisa kakunya ekstensi saja ya Tapi dia cuma kaku Dia nggak Nggak pelanjutan Seperti itu Nah Kalau yang tonik-klonik Teman-teman ya Nah tonik-klonik ini Baru yang kaku Terus dia pelanjutan ya Taunya dari mana Jadi kalau kamu tahan Tahan orangnya Kamu tahan pelanjutan Kamu tahan Dia pasti akan merontak ya Dia kayak kita berat banget Susah banget tahannya Seperti itu Tapi kalau myoklonik teman-teman ya Kalau myoklonik Dia cuma kedutan saja Dia paling cuma gerak-gerak gini aja Tapi kita masih bisa tahan Seperti itu ya Dia Kenapa masih bisa kita tahan Karena dia nggak kaku Seperti itu ya Berikutnya ada atonik Yang atonik ini Baru-baru masuk ke sini Dia itu tonusnya hilang Teman-teman ya Jadi bener-bener Nggak ada tonus Seperti itu Nah yang tonic-clonic ini Nama lainnya juga Grand Mold ya Ini nama lainnya Grand Mold Kalau yang absensi lena Ini nama lainnya Petit Mold Jadi kalau kamu dipilihan Nggak ada absensi lena Jangan-jangan adanya Petit Mold Itu sama saja Itu cuma nama lainnya ya Ada yang ingin tanyakan Epilepsy Pembagiannya Ini sudah jelaskan Ini sudah jelaskan Nah ini sekarang Tata laksananya teman-teman ya Tata laksananya Kalau dia Bangkatannya parsial Sederhana atau kompres Pokoknya parsial Dia lini pertamanya adalah Karbama Sepin Teman-teman ya Kalau dia umum tonic-clonic Atau yang Grand Mold Kalau Grand Mold Dia juga Karbama Sepin Tapi kalau dia yang lena Atau Petit Mold Dia asam Valperovat ya Oke asam Valperovat itu Juga obat nanti kejang juga Kalau dia yang mioclonik Dia juga Valperovat ya Asam Valperovat Jadi tergantung soal yang tadi Nanti gimana Kalau dia pasiennya Lena atau Absensi atau Petit Mold Kita kasihnya asam Valperovat ya Yang pertama Oke ini dosisnya Oke kalau asam Valperovat Kalau pada adult Dia 15 miligram Sampai kilogram Per kilogram Dan 2 sampai 3 dosis Jadi dibagi 2 Dibagi 2 Terbagi 3 Kalau dia Apa itu namanya Etosus ini sama lamotrigin Ini yang dosis tahap 2 nya Ini gak usah kamu hafalin juga Gak apa-apa Tapi yang harus kamu hafalin Ini yang ini ya Nama-nama obatnya ya Karena untuk ngasih obatnya Ini bukan kita Teman-teman ya Yang ngasih obat ini Adalah spesialis Teman-teman ya Jadi dosisnya Gak pernah ditanya Tapi kita wajib tahu Ini obat apa ya Karena nanti orang itu Kontrolnya ke puskes mas Dok saya dapat obat ini Dari dokter saraf Seperti itu Ya ada yang ingin tanyakan Teman-teman Ketelasan epilepsi Gak ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke status epileptikus ya Status epileptikus ini adalah Epilepsi yang parah Teman-teman ya Jadi kejang yang parah Dia ada kejang atau serangan epilepsi Terus menerus Disertai kesedaran menurun Selama lebih dari 30 menit Teman-teman ya Jadi inilah kenapa Epilepsi itu Harus juga ditangani Karena kalau gak ditangani Nanti dia jadi status epileptikus Seperti itu ya Oke Nah Algoritmenya gimana Jadi algoritmenya Dia pertama Kita pakai diacepam Teman-teman ya Bisa perektal ya Ini yang paling mudah dipakai Oleh orang awam Seperti itu Nanti kalau dia sudah di IGD Ya Tertalaksananya Kasih diacepam Yang IV Teman-teman ya Atau Bisa dikasih Midasolam Tadi yang bukal Teman-teman ya Ini bukan bolus ya Ini yang bukal Sorry Oke Atau kasih loracepam Seperti itu ya Oke Nanti kalau gak mempan Baru pakai venitoin Atau Venitoin Atau venobarbital ya Oke Nanti bisa pilih ke Venitoin Venobarbital Atau venobarbital Atau venitoin terlebih dahulu ya Tapi kenapa ini Pakainya venitoin terlebih dahulu Karena di Indonesia Venitoin ini ada Ada banyak di rumah sakit ya Jadi mudah didapatkan Nanti kalau masih Pakai venitoin Sama venobarbital Atau gak mempan Teman-teman ya Baru kita konsul ke ICU ya Nanti dia ICU Pakai midasolam ya Seperti itu Jadi midasolam ini Gak boleh IV Teman-teman ya Midasolam kalau IV Dia bisa depresi nafas Tapi kalau secara bukal Boleh ya Berikutnya Nah ini Jadi ada namanya Stadium penanganan Satus epileptikus Pertama stadium 1 Yaitu di menit Ke 0 sampai 10 menit Ini kita harus ABC ya ABC Memperbaiki jalan nafas Membeli oksigen Dan rewisitasi Baru dari Menit 0 sampai Ke 60 menit Kita memasang infus Badan mundurah besar Dan mengambil darah Untuk lab Terus kita berikan Obat anti epilepsi Emergensi Yaitu Biasa epam ini Teman-teman ya Oke Berikutnya Stadium 3 Stadium 3 ini Kita baru menentukan Etiologinya Baru boleh kita CT scan Kita melakukan Pemeriksaan penunjang Itu di 1 minggu 3 ya Oke Kalau misalnya Kejangnya masih berlangsung Teman-teman ya Setelah berikan Desepam Kita bisa berikan Venitoin ya Berikutnya Stadium 4 Stadium 4 ini Kalau kejangnya Tidak teratasi Teman-teman ya Tapi rata-rata Sampai sini saja Sudah-sudah teratasi ya Seperti itu Cara beri Venitoin gimana Cara beri Venitoin ini ya Dosisnya 20 mg Kedengar badan Badan IV Diancerkan Dalam ini Teman-teman ya Diancerkan Dalam NACL Yang kecil Teman-teman ya Yang 150 tc Jadi Tidak boleh Kamu bolus gitu Tidak boleh ya Diancerkan Dalam NACL itu Dan harus habis Selama 20 menit Teman-teman ya Harus habis Selama 20 menit Venitoin ini Harus habis Selama 20 menit ya Kenapa Harus habisnya Dalam waktu 20 menit Karena dia mudah Mengkristal Teman-teman ya Kalau lebih dari 20 menit Dia bisa mengkristal Seperti itu Nah nanti Kalau dia mengkristal Malah tawa jadi Jadi bikin flebitis Seperti itu Dan kalau ngasih Venitoin Pastinya gak boleh Ditransport Teman-teman ya Jadi pasiennya Harus diem dulu Di tempat Gak boleh gerak-gerak Nanti kalau gerak-gerak Takutnya terguncang Si infusnya ya Kalau infusnya terguncang Itu nanti Bisa jadi mengkristal Oke ini Ini yang ringkasnya Teman-teman ya Oke ada yang Tanyakan sampai sini Oke gak ada ya Ingat kalau misalnya Dia pakai Venitoin Masih kejang Oh gak mau Harus konsul ICU Teman-teman ya Harus konsul ICU 5 menit kejang Oke mungkin Kurang lengkap Teman-teman ya Karena kalau misalnya Dia kejangnya berulang Dalam lebih dari Selama 30 menit Misalnya Hari Misalnya dia menit ini kejang Menit satu kejang Terus dia sembuh lagi Eh tiba-tiba Dia kejang lagi Nah yang kayak gitu Sudah bisa masuk Ke status epilepticus Teman-teman ya Jadi bukan cuma 5 menit Kejang aja enggak Dia pasti kejangnya berulang Jadi kalau yang terbaru Dia ada kejang yang berulang Kurang dari 30 menit Kalau gak salah ya Jadi kalau kejangnya Dia 5 menit Terus berhenti lagi Terus dia kejang lagi 5 menit lagi Itu sudah bisa masuk Ke status epilepticus Ada yang ingin tanyakan Sama sini Kalau cuma Baru pertama kali kejang 5 menit aja Terus gak kejang berulang Itu bukan Status ya Kalau gak ada Kita next ke Kejang demam Seperti itu ya Nah kejang demam ini Intinya kejang demam itu Pada bayi yang berusia 6 bulan sampai 5 tahun 6 sampai 5 tahun Dan Dia Tidak boleh ada infeksi Intrakranial Jadi prosesnya Extrakranial Jadi penyebab demamnya Penyebab demamnya itu Bukan Intrakranial Jadi dia Extrakranial Kalau dia meningitis Terus dia kejang Itu bukan kejang demam Tapi kalau misalnya Faringitis Faringitis Tonsilitis Demam Terus dia kejang Itu baru kejang demam Karena dia prosesnya Extrakranial Nah teman-teman Ngapalin aja Kejang demam sederhana Syaratnya pertama Harus ini ya Kejang kurang dari 15 menit Kejangnya 1 kali Dalam 24 jam Tidak ada Kelainan neurologis Teman-teman ya Dan dia Kejangnya umum Satu lagi Kejangnya umum Umum tanpa vokal Jadi cukup Apalin yang kejang demam saja Kalau 1 poin Tidak terpenuhi Langsung masukkan itu Ke kompleks ya Jadi tidak usah Bingung-bingung lagi Jadi pertama Kejangnya kurang dari 15 menit Sekali dalam 24 jam Umum tanpa vokal ya Terus tidak ada Kelainan neurologis Itu adalah Kejang demam sederhana Oke Ini tadi ya Ngapalin yang ini aja Oke berikutnya Pemilisan penunjangnya Sebenarnya Tidak rutin teman-teman ya Kita melakukan Pemilisan lab Cuma cari penyebab demamnya Bukan penyebab kejangnya ya Oke Nah kapan fungsi lobal Dilakukan teman-teman ya Fungsi lobal ini Bisa dilakukan pada Yang usia kurang dari 12 bulan Kurang dari 12 bulan Terus Pokoknya Neonatus-neonatus Kenapa kita lakukan fungsi lobal Karena kita curigai Terlebih dahulu meningitis ya Kita curigai dulu meningitis Sampai terbukti itu bukan ya Karena usia kurang dari 12 bulan Itu dia beresiko Mengalami meningitis ya Atau memang Kamu yakin Ini adalah Ada gejala rangsang meningil Kalau ada gejala rangsang meningil Kamu yakin Kamu boleh ngecek fungsi lobal ya Berikutnya tata laksananya Sekarang ya Tata laksananya sama Seperti satu Seperti aku tadi teman-teman ya Intinya ini tata laksana kejang Yang dipakai di Indonesia Yang pertama Kalau dia pre-hospital Kalau dia di rumah Teman-teman ya Kalau dia di rumah Belum sampai ke rumah sakit Kita bisa ngasihnya Perekta ya Seperti itu Terus kalau dia di IGD Atau sudah di rumah sakit Kita ngasihnya I-IV ya Dok Gimana kalau soalnya bilang Dia sudah sampai di IGD Tapi belum dipasang I-V line Seperti itu ya Oke Karena kita UKMPPD Teman-teman ya Kita UKMPPD Kita ujian Ya kita Panduannya adalah Yang tertulis Seperti ini teman-teman ya Kalau panduan tertulis Guidlinenya mengatakan Kalau dia di IGD Ya I-V Seperti itu ya Jadi kalau kita ujian Ya kita jawabnya Kalau kayak gitu ya I-V Karena dia sudah di IGD Seperti itu Kalau dia pre-hospital Di rumah Baru kita kasihnya pre-hospital ya Walaupun pada kenyataannya Di rumah sakit-rumah sakit di daerah Kalau misalnya masih belum Belum terpasang IV Ya Mau gak mau kita pakai re-hospital ya Oke Kalau misalnya masih berlanjut nih Masih berlanjut Gak mau hilang teman-teman ya Kita ada dua pilihan nih Maksudnya ke VENI ke VENO Atau VENO ke VENI ya Nah kalau di luar negeri enak Ada VENO barbital ya Karena dokter-dokter itu Yang spesialis Paling suka pakai VENO Teman-teman ya Tapi di Indonesia ini terkendala Kesediaan obat Jadi kita rata-rata Kebanyakannya Pakai yang VENI VENI ke VENO ya Seperti itu Ini dosis VENI tadi Harus dihabiskan Dalam waktu 20 menit ya Karena kalau lebih dari 20 menit Dia bisa jadi Mengkristal ya Dia bisa Jadi phlebitis nantinya Oke Kalau dari VENI Dia gak mempan Baru kita bisa pindah ke Eh dari VENI Dia gak mempan Kita bisa pindah ke VENO ya Seperti itu Tapi kalau masih berlanjut Kita konsul ke ICU ya Kita konsul ke ICU Nanti dia dikasih Midasolam Atau dikasih Propohol Atau dikasih VENO barbital lagi ya Seperti itu Ini tergantung Dokter ICU nya Intinya harus Harus di knockdown ya Harus di Di GA Seperti itu ya Dia harus pakai Candilator ya Oke Pemilihan desimal rectal Jangan lupa teman-teman ya Oke Kita pakai yang 12 kilo Teman-teman ya Oke Pakain yang 12 kilo Pakain yang 12 kilo ya Ini yang ini Oke Ada yang ditanyakan sampai sini Oke Gak ada Kalau untuk demamnya Teman-teman ya Untuk demamnya ya Kita pakai penanganan demam Seperti biasa ya Paracetamol 10-15 mili Dan Berikutnya Neurotrauma ya Ada yang ditanyakan teman-teman Sampai sini Tentang neuroinfeksi Tentang kejam Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke neurotrauma ya Oke Pertama Komusio cerebri Sama kontusio cerebri Teman-teman ya Oke Komusio cerebri itu Nama lainnya Gegar otak Teman-teman ya Gegar otak Kalau kontusio Ya memang otak ya Apa membedakan Komusio cerebri Sama kontusio cerebri ya Jawabannya cukup simpel Teman-teman ya Kalau komusio cerebri Dia pasiennya Pingsan Tapi dia gak ada Kelainan Di CT scannya Jadi CT scannya normal Udah itu aja ya Tapi kalau kontusio cerebri Di CT scannya ada perdarahan Udah itu aja bedanya Jadi kalau ada pasien pingsan Habis kecelakaan nih Habis kecelakaan Pingsan Terus kamu lihat CT scannya normal Gak ada perdarahan Berarti dia gegar otak Sanya ya Komusio cerebri Tapi kalau ada perdarahan Jangan-jangan Dia bisa EDH Bisa SDH Bisa kontusio Bisa SAH Tergantung Nanti gambarnya CT scannya Ada yang ingin tanyakan Komusio sama kontusio Ini gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke Diffuse axonal injury Sesuai namanya diffuse Teman-teman ya Kalau sudah diffuse Dia kelainannya banyak ya Gak cuma satu Banyak sekali dia kelainannya Bisa bahkan Karena trauma juga Teman-teman ya Karena trauma Dan biasanya Yang berkecepatan tinggi Traumanya ya Jadi dia habis ngebut-ngebutan Jatuh seperti itu Kenapa dia bisa ada diffuse Karena dia robeknya Substansia alba ya Jadi substansia alba Itu dia robek Karena mekanisme trauma tadi Gambarannya adalah Lesi intraparen Klima bilaterale Jadi banyak lesinya Oke Dia bisa ada barengan Dengan SAH SDH Sama fraktur Teman-teman ya Pokoknya SAH SDH EDH Terus Pendaraan intrakranial Itu dia bisa Menjadi barengan ya Bisa ya Karena ini trauma Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Saya disini DAI Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke trauma Medula spinalis Teman-teman ya Trauma Medula spinalis ini Inilah yang ribet Teman-teman ya Kenapa ribet? Karena dia ada Banyak-banyak Klasifikasinya Pertama ada Anterior cord syndrome Teman-teman ya Kalau anterior cord syndrome Teman-teman ya Dia motoriknya negatif Teman-teman ya Jadi orangnya gak bisa Ngerakin motoriknya Tapi dia masih bisa Merasakan vibrasi Dan proprioceptifnya Tapi dia nyeri Dan suhunya dia gak bisa ya Seperti itu Dan dia Ekstremitas bawahnya Lebih berat dari ekstremitas atas Biasanya ya Kalau posterior cord syndrome Dia motoriknya masih ada ya Dia masih bisa Eh sorry Kebalik teman-teman ya Yang negatif ini motoriknya baik Sorry Saya ralat ya teman-teman ya Kalau anterior cord syndrome Dia motoriknya masih negatif Negatif ini artinya baik ya Yang ini Sorry saya kebalik Berikutnya Kalau posterior cord syndrome Dia positif teman-teman ya Jadi dia lumpuh teman-teman Lumpuh Oke Kalau vibrasi dan proprioceptifnya Dia masih bisa ya Masih baik seperti itu Tapi nyeri dan suhunya Dia gak bisa ya Hilang total Kalau anterior cord tadi Saya ralat Dia yang nyeri sama suhunya Dia masih baik ya Seperti itu Tanda kasnya di soal Atau kata kuncinya ini Rombok sign positif ya Kalau dia central cord syndrome Teman-teman Kalau central cord syndrome Dia motoriknya masih positif Tapi masih variatif teman-teman Bisa positif bisa enggak Seperti itu Jadi dia Maksudnya itu defisit Seperti itu Kalau misalnya dia Vibrasi dan proprioceptifnya Jarang terganggu Nanti saya ralat lagi Soalnya agak meminggu nih Positif sama negatifnya Harusnya ditambah defisit disini Berikutnya Yang vibrasi Propriceptif sama nyerinya Dia jarang terganggu Teman-teman ya Kalau di soal Dia extremitas atasnya Lebih berat daripada extremitas bawah Jadi kebalikannya yang ini Berikutnya ada Bronzy cord syndrome Atau hemiseksi Teman-teman ya Kalau bronzy cord Dia ipsi lateral ya Karena dia hemiseksi Ipsi berarti ipsi lateral Lokasi yang mengalami Kelainannya dimana Seperti itu Terus kalau nyeri dan suhunya Dia kotral lateral ya Kalau dia complete spinal traction Dia positif semua ya Dia defisit semua Ada yang ingin tanyakan ini Saya ralat sebentar Teman-teman Defisit Motorik Boleh di screenshot teman-teman Tabel ini Karena tabel ini penting Teman-teman ya Karena nanti ada saatnya Kita butuh Ngeliat tabel ini Secara cepat Tapi kita gak tau Di slide mana Jadi mendingan di screenshot aja Kalau sudah Kita next Berikutnya Klasifikasinya Atau gradingnya Gradingnya Yang paling sering dipakai Itu yang Asia Grading Tapi gak Menurut kemungkinan juga Yang Frankl ini keluar ya Tapi Waktu itu yang Pernah saya read Di WMPD itu Yang keluar itu Asia grid ini ya Ada grid A Kalau grid A Dia no motor On sensory function Preserve Teman-teman ya Jadi Dan dia pada Sakel segmen saja Jadi dia gak ada yang Motor sama sensorynya Gak ada yang masih Gak ada yang masih Bagus teman-teman ya Lalu yang B Yang B ini sensory But not motor function Preserve Teman-teman ya At least di sakla segmen Kalau yang C Dia motor function Preserve Below the neurologic level Jadi Motor functionnya Dari Lokasi lesinya Itu Di bawahnya Itu masih ada Kalau yang D Yang D ini Motor function Preserve Below the neurologic level Tapi motor scorer Lebih di atas 3 Seperti itu Jadi fungsi motornya Juga di Apa itu Dinilai juga ya Kalau yang C tadi Dia fungsi motornya Di bawah 3 Tapi kalau yang D Dia fungsi motornya Di atas 3 Kalau yang E Dia normal semua ya Jadi yang paling ringan Itu yang E Semakin berat Itu ke A ya Jadi E ini Makin ringan A itu makin berat Oke Kalau yang Frankel Dia Grade A B C D E nya Dia kalau yang A No motor sensory function Below dilation Kalau yang B Dia sensory only saja Yang ada Jadi no motor function Lalu kalau yang C Dia motornya useless Useless teman-teman Jadi Ada motorik Tapi useless Kalau yang D Motornya masih useful Jadi dia masih bisa Menggerakkan otot-otot besarnya Kalau yang E Dia fase recovery Nah yang penting ini Tata laksananya ya Karena Tata laksananya ini Harus cepat teman-teman Kita gak mungkin Sempat manggil Konsulennya Yang pertama Kalau onsetnya kurang dari 8 jam Kita harus ngasih Methylprednisolon IV bolus Teman-teman 30 mg Selama 15 menit Seperti itu Oke Lalu tunda pemberit Selama 45 menit Kemudian kasih lagi Setelah 45 menit Kita kasih lagi Maintenance nya Yaitu 5,4 mg Per jam Seperti itu Selama 24 jam Jadi ini pakai dosis Besar Teman-teman ya Kenapa pakai Methylprednisolon ya Karena yang ditakutkan itu Adalah inflamasi dari Medula spinalis Kalau medula Medula spinalis Yang inflamasi Dia bisa bikin lumpuh Jadi kita harus menekan Mediator-mediator Inflamasinya Berikutnya Terapi suportif ya Dan jangan lupa Karena dia ada trauma Jangan-jangan Ada praktur Seperti itu ya Jadi dimobilisasi Ya Harus bed rest Oke Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Oke Gak ada Oke Kalau gak ada Kita masuk ke Neurobehavior Dan movement disorder Inilah Inilah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton